Intro Idris Taufik, mantan pastor di Inggris, memutuskan bersyahadat setelah membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan umat muslim. Pastor adalah sebutan pendeta untuk gereja Katolik Roma. Mulanya, Idris memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Islam di pandangannya identik dengan terorisme, potong tangan, diskriminatif terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Pandangan itu mulai berubah ketika ia melakukan kunjungan ke Mesir. Di negeri piramida itu, Idris menyaksikan ketulusan dan kesederhanaan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah dan serta keramahan sikap mereka. Sikap umat muslim ternyata sangat jauh bertolak belakang dengan pandangan yang ia dapatkan selama ini. Umat Islam justru sangat lembut, toleran, sederhana, ramah, dan memiliki sifat keteladanan. Di Mesir inilah, Taufik merasa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Awalnya hanya sebagai pengisi lingkuran dengan menyaksikan piramida, bunta, pasir, dan kon palem. Namun, perjalanan ke Mesir justru membawanya pada Islam dan membuat perubahan besar dalam hidupnya. Ini kali pertama saya bertemu umat Islam dan Islam. Katanya dikutip dari republika.co.id Saya menyaksikan mereka tenang, lembut, dan tertib dalam beribadah. Begitu ada suara panggilan sholat, mereka yang sebagian pedagang segera berkemas dan menuju masjid. Indah sekali saya melihatnya, kata Idris lagi. Dari sinilah, pandangan Idris berubah tentang Islam. Sebelumnya, pengetahuan saya tentang Islam tak lebih seperti yang saya lihat di TV. Memberikan teror dan melakukan pengepoman. Ternyata, itu bukanlah ajaran Islam. Hanya oknumnya yang salah dalam memahami Islam. Tegasnya, sepulang dari Mesir, Idris masih menjadi penganut agama Katolik. Bahkan, ketika ia aktif mengajarkan pelajaran agama kepada para siswa di sebuah sekolah umum di Inggris, ia diminta mengajarkan pendidikan studi agama. Ia mengajar agama Kristen, Islam, Yudaisme, Buddha, dan lain-lain. Jadi, setiap hari, saya harus membaca tentang agama Islam untuk bisa saya ajarkan kepada para siswa. Katanya, di tempat Idris mengajar, terdapat banyak siswa muslim keturunan Arab. Mereka, kata Idris, memberikan contoh persahabatan yang baik, bersikap santun dengan teman lainnya. Dari sini, saya makin intens berhubungan dengan siswa muslim. Ujarnya, Saat Ramadan, ia menyaksikan umat Islam, termasuk para siswanya, berpuasa serta melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Hal itu, ia saksikan hampir sebulan penuh. Lama-kelamaan, saya belajar dengan mereka. Kendati, saya belum menjadi muslim. Papar Idris. Dari sini kemudian, Idris mempelajari Al-Quran. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dari terjemahannya. Dan ketika membaca ayat 83 surat Al-Ma'idah, ia pun tertegun. Ayat ini berbunyi, Dan, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka, mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran. Secara tiba-tiba, kata Idris, ia pun merasakan apa yang disampaikan Al-Quran. Ia menanis. Namun, hal itu ia sembunyikan dari pandangan para siswanya. Ia merasa ada sesuatu di balik ayat tersebut. Dari situ, Idris Taufik makin intensif mempelajari Islam. Ketika terjadi peristiwa 11 September 2001, banyak orang menyematkan pelakunya dari kalangan Islam. Idris menjadi heran. kendati masih memeluk Kristen, ia yakin Islam tidak seperti itu. Apalagi, pengalamannya sewaktu di Mesir, Islam sangatlah baik dan penuh dengan toleransi. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Islam? Mengapa kita menyalahkan Islam sebagai agama teroris? Dari situ, Ia pun mencari jawabannya. Ia berkunjung ke masjid terbesar di London. Di masjid itu, ia berbicara dengan Yusuf Islam tentang agamanya. Yusuf adalah mantan penyanyi tenar yang dulu bernama Kat Steven. Setelah masuk Islam, berganti nama menjadi Yusuf Islam. Apa yang kamu lakukan bila menjadi muslim? Kata Idris kepada Yusuf. Yusuf menjawab, Seorang muslim harus percaya pada satu Tuhan. Solat lima kali sehari dan berpuasa selama bulan Ramadan. Semua itu sudah pernah saya lakukan. Sahut Idris. Yusuf berkata, Lalu apa yang Anda tunggu? Saya masih seorang pemeluk Kristiani. Kata Idris lagi. Pembicaraan terputus ketika akan dilaksanakan solat zuhur. Para jamaah bersiap-siap melaksanakan solat. Saat solat mulai dilaksanakan, saya mundur ke belakang dan menunggu hingga selesai solat. Kata Idris. Namun disitulah ia seakan mendengar sebuah suara yang mengajaknya masuk Islam. Ia berusaha menolak tapi tak berdaya. Akhirnya setelah solat selesai dilaksanakan, ia mendatangi Yusuf. Ia menyatakan ingin masuk Islam di hadapan umum. Ia meminta Yusuf Islam mengajarkan cara mengucap dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah pun menyambut dengan gembira. Idris kembali meneteskan air mata. Bukan sedih, tapi bahagia. Ia mantap memilih agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini. Dan ia tidak menyesali telah menjadi pengikutnya. Berbagai gelar dan penghargaan yang diterimanya dari gereja ia tanggalkan. Idris memperoleh gelar kesarjanaan dari University of Manchester dalam bidang sastra. Sedang gelar pastor dari University of St. Thomas Aquinas di Roma. Selama bertahun-tahun, Idris mengepalai pusat studi keagamaan di berbagai sekolah di Inggris dan Wales. Saya tidak menyesal meninggalkan gereja. Saya percaya menjadi muslim lebih baik dibandingkan masa lalu saya. Terangnya, setelah masuk Islam, Idris giat berceramah dan menulis buku tentang keislaman. Tulisannya tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, dan website di Inggris Raya. Ia juga menjadi kontributor regional dan konsultan untuk website www.islamonline.net dan www.readingislam.com. Kita doakan, Allah kuatkan keimanan Idris Taufik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Haryo. Kurban tanpa batas. Luaskan manfaat kurbanmu bersama BMH. Di antaranya melalui program Dapur Dadakan. Jadikan kurban Anda semua lebih bermanfaat. Karena daging yang diterima para santri dan masyarakat pedalaman tidak lagi dalam bentuk daging mentah. Tapi, olahan makanan yang siap santap. Kapan lagi kita hadirkan kebahagiaan seperti ini untuk saudara kita yang membutuhkan? Yuk, segera berkurban di BMH. Kurbanmu bahagiakan santri dan masyarakat pedalaman. Terima kasih telah menonton!